Intro Ribuan masyarakat di lapangan Jengga Desa Langen Sari, Kecamatan Karang Tengah, Tumpah Ruah Sambut kedatangan calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Senin malam tadi Deddy Mulyadi Erwan Setiawan merupakan paslon gubernur Jawa Barat yang diusung oleh 14 partai politik Suasana juga makin meriah setelah sejumlah artis papan atas asli tena Sunda Turut menghibur warga masyarakat Dalam kunjungannya calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berpesan di tengah kebahagiaan masyarakat saat ini Jangan diciderahi oleh perilaku ambisi yang menggunakan media sosial untuk membuat peperangan Dengan adanya isu-isu yang menyerang dirinya dengan membuat isu-isu ketegangan atas nama sentimen agama oleh akun-akun buzzer atau akun robot Seharusnya dapat mengajak untuk cara berpolitik dengan baik dengan memunculkan gagasan, ide, dan pemikiran dari siapapun Yang memiliki keinginan untuk memimpin Jawa Barat lebih baik lagi dibandingkan sibuk mengurusin orang lain Pesan saya adalah bahwa di era demokratisasi di Jawa Barat ini bisa dilihatlah setiap saya kunjungan masyarakat ada dalam kerian Ada dalam kebahagiaan Kemudian mereka cukup rilek dalam kehidupan keseharian Sehingga seluruh kebahagiaan dan keriangan masyarakat ini jangan diciderahi oleh perilaku ambisi yang menggunakan media sosial untuk membuat peperangan Ia juga mengatakan jika terpilih nanti dirinya akan membuat peraturan tentang wajib pelajar 12 tahun Ketika seluruh fasilitas terpenuhi maka tidak alasan bagi orang tua tidak menyokolahkan anaknya Dan ia siap mengintegrasikan program pemerintah pusat ke tingkat daerah dengan visi yang sama Agar negara lebih maju Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Mohamad Andi Bintang melaporkan Jawa Barat, Mohamad Andi Bintang melaporkan